bagaimana hukumnya? hukumnya jelas, mutlak, haram bahwa menyiksa hewan dengan cara apapun otomatis itu dilaknat oleh Allah SWT insya Allah apa kabar semuanya? ini adalah hari yang cantik kembali bersama saya, Bims Aryo youtube channel Bims Aryo tentunya dan disini ada Om Mahdi apa kabar? Om Mahdi ini alhamdulillah tadi aku undang kesini mau dateng Om Mahdi sendiri adalah orang yang paham dengan agama ya bisa dibilang ustad lah ya insya Allah sedikit banyak pak alhamdulillah insya Allah jadi gini Om, sebenernya ini tuh apa ya, banyak orang yang request aku nanggepin sebuah video gitu kan seringkali sebelum-sebelumnya juga mungkin orang juga mau tau pendapat aku sebagai animal animal lover itu seperti apa dan kebetulan buat temen-temen yang gak tau disini Om Mahdi juga ini adalah seorang cat lover animal lover bahkan udah jauh lebih lama dari gue dari tahun 97 pas 98 ya udah mulai di dunia perkucingan dan juga punya cateri di Humerus Cateri gitu dengan berbagai macam koleksi kucing lah yang kayaknya aku juga belum lihat semua koleksinya gitu nah makanya aku undang kesini juga untuk kita ngebahas karena lagi-lagi yang menjadi korban yang sering menjadi korban adalah kucing gitu ya karena kan kucing juga kan banyak yang terlantar tanpa pemilik di mana-mana gitu dan gimana ya guys kalo dari aku pribadi sih yang pasti sedih ya sedih sakit rasanya aku udah pernah bahas juga gitu mengenai kucing yang diinjek-injek waktu itu terus aku juga udah ngebahas mengenai apa kucing yang dilempar-lempar apa segala macem gitu maksudnya dari sisi psikologi juga orang-orang yang melakukan ini tuh memang orang-orang yang sebenernya tuh mengerikan gitu orang yang bisa menyakitin hewan tentu adalah orang-orang yang mungkin bisa nantinya menyakiti manusia gitu sangat gak menutup kemungkinan nah video yang kemarin aku lihat om itu mengerikan sekali ya maksudnya mungkin kalo orang bukan animal lovers bisa ngeliat ngeliat aja gitu ya tapi kalo orang yang ngerti punya empati bisa merasakan bisa menempatkan dirinya di posisi kucing tersebut mau nangis aku rasanya om sakit gitu ya jadi ada seekor kucing kecil gitu aku udah ngirim kak tolong lihat ini kak gitu aduh aku udah kayak apa nih gitu aku pikir suatu hal yang lucu gitu karena aku berusaha menghindar dari video-video kayak gitu karena itu mengganggu pikiran aku ya aku juga kan banyak hewan disini ya terus tiba-tiba kucing itu terlihat basah gitu kan aku gak tau bahwa itu mungkin adalah bensin atau sejenisnya lalu kucing itu disulut api dia nyala dan dia lari seperti bola api kesakitan gak tau harus kemana ya itu dalam malam kegelapan dia lari kesana dia lari ke kanan dia lari ke kiri gitu kan dan dia lari untuk waktunya cukup lama dan itu tuh kayak aduh gak kebayang ya rasa sakitnya dia dalam kobaran api sampai akhirnya mungkin badannya sudah tidak sanggup lagi dia akhirnya jatoh dia ngerangkak-ngerangkak kesakitan sampai akhirnya dia mati aduh aku kalau sebagai animal labr aku gak ngerti kenapa kok bisa sih ada orang yang tega seperti itu gitu kan ngebayangin diri aku dalam posisi dia gak berda saya dengernya aja udah mau netes ini gak iya gak kuat gitu dengerin aja tuh hati tuh udah sakit gitu ngebayangin apa dia gak berdaya gak bisa membela diri dia gak tau dia dibawa ke malam itu untuk apa apa cair apa yang ditaruh tiba-tiba dirasakan adalah sebuah rasa panas dan sakit yang luar biasa nah yang aku mau tanya dari Habib hari ini gitu kan dari Om Mahdi gitu apa sih dalam agama gitu biar orang-orang tau gitu ini ini hal-hal seperti ini tuh sangsi dalam agama itu seperti apa sih untuk orang-orang yang jahat dan menyiksa hewan seperti ini oke eh sebetulnya gini agama apapun ya itu hampir sama semua bagaimana Nabi Sulaiman juga punya sahabat dimana dia melihara kucing ya kucingnya tersebut dikasih makan seadanya artinya dari yang bener-bener tulang yang bener-bener tulang gitu kan tidak ada sisa dagingnya itu pun ditegur oleh Nabi Sulaiman oleh salam eh lalu kita tau juga dimana salah satu Bani Israel dia seorang pelacur wanita yang artinya pekerjaannya itu negatif pekerjaannya itu sangat dibenci tapi dia memberikan minum kepada hewan akhirnya dia masuk sorga gara-gara gara-gara seekor anjing tersebut Insya Allah nah kebalikannya sekarang apa yang terjadi tadi saya agak agak kaget juga kalau di dalam Islam Rasulullah SAW itu kan diutus rahmatan lil alamin sebagai rahmat untuk alam semesta rahmat untuk alam semesta bukan hanya untuk manusia tapi rahmat untuk hewan rahmat untuk manusia rahmat untuk tumbuh-tumbuhan rahmat untuk air yang ada di sekitar kita rahmat untuk jin pun Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin kalau kita merasa sebagai umat daripada Nabi Muhammad ya harusnya kita mencontoh menjadikan Nabi Muhammad itu suri taul adan lakot kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah bahwa sesungguhnya di dalam jati diri Rasul itu ada suri taul adan yang patut kita contoh kita ambil kalau seandainya kita tidak bisa mengambil 100% ya kita tinggalkan apa saja yang dilarang jadi gini di dalam satu hadis itu dijelaskan dengan sangat tegas hadis kutsi jangan kau menyiksa apapun dengan siksaanku apa siksaan Tuhan siksaan Tuhan itu adalah dengan membakar manusia ketika manusia ketika makhluk Allah SWT melanggar daripada yang di perintahkan oleh Allah menjauhi daripada perintahnya lalu menjalankan larangannya maka disiksa oleh Allah SWT di dalam api neraka ditegaskan jangan kau siksa apapun dengan menggunakan siksaan aku karena gini Allah itu tidak pernah mau disaingi Allah mempunyai kedudukan karena Allah adalah Sang Maha Pencipta nah kita manusia adalah sebagai makhluk Allah SWT jadi jangan sekali-kali kita menyiksa binatang di dalam siksaan yang Allah pakai yaitu misalnya api seperti ini contoh ini betul nah bagaimana apa yang akan terjadi ada seorang wanita ada seorang wanita dia sahabi yah hidup pada zaman nabi lalu dia mengurung hewannya kucing pas sebetulnya itu kucing mengurung kucingnya tidak memberi makan tidak memberi minum beberapa hal akhirnya kucing tersebut meninggal kucing tersebut meninggal ini nanti ada yang protes nih kenapa kau meninggal ya kan pergi itu kan meninggal iya kalau dalam bahasa Arabnya mata kan mati akhirnya apa itu perempuan diharamkan dari surga gara-gara seekor kucing gitu padahal dia tidak secara langsung menyiksa tidak secara langsung dia tidak secara langsung membunuh menyakiti menginjak atau membakar kucing ini hanya dengan mengurung dia tidak memberikan dia kebebasan tapi tidak memberikan dia makan atau minuman akhirnya dia jadi calon meraka betul di dalam Al-Qur'an itu suratan namel kita tidak usah bicara bahwa seekor kucing yang kelihatan atau seekor anjing yang kelihatan atau burung dan sebagainya semut semut yang tidak kelihatan saja ketika berlomba-lomba pasukan Nabi Allah S.A.W. akan melintas atau ada semut-semut yang berkerubun disitu semut-semut memberikan instruksi akhirnya Nabi Sulaiman mendengar ucapan daripada pembicaraan semut tersebut Nabi Sulaiman suruh tahan pasukannya sampai itu semut semua masuk ke dalam sarangnya baru Nabi Sulaiman melewati Masya Allah itulah yang yang Nabi aja sampai berhenti untuk semut lewat gitu ya jangan sampai katanya Nabi Sulaiman nanti gara-gara semut sudah memberikan peringatan lalu saya masih lewat yang akhirnya saya akan mendapatkan teguran daripada Allah semut yang kita tidak tahu ya semut kadang-kadang kita mikir ya injek aja buat apa gitu betul nah bagaimana hukumnya hukumnya jelas mutlak haram dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abdullah bin Abbas mutafak alih hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa menyiksa hewan dengan cara apapun dengan cara apapun kita mau cuman candaan kita mau tes kepintaran kita dengan kita menyiksa hewan otomatis itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kalau kita tahu kan makhluk Allah yang dilaknat cuman satu yaitu saya tahu ketika dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah susalah untuk berharap mendapatkan rahmat atau syafaat di hari kiamat daripada Rasulullah SAW rahmat Allah tidak akan mungkin kecuali dia taubat taubatan nasuhah dia taubat benar-benar taubat dan dia mengakui kesalahannya tidak mengulangi dan dia benar-benar bukan hanya di depan manusia atau di depan kamera hari ini berbuat lalu biasa di depan kamera di membacakan list saya minta maaf lalu tanda tangan di atas matre itu namanya taubat-taubat ya taubat-taubat apa ya kayak kayak pedesnya sambel iya 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 cuma sementara sementara taubatan nasuhah dia harus benar-benar taubat tidak mengulangi lagi dan sisanya kita serahin dan dia menyesal atas perbuatannya menyesal taubat itu kan pertama di ucapkan Astagfirullah kalau di dalam Islam saya taubat kepada Allah SWT daripada segala dunuk saya daripada segala dosa-dosa saya lalu dia tidak langsung berhenti daripada perbuatan tersebut tidak mengulangi dan dia ada penyesalan tiga tapi kalau sama manusia harus empat dengan minta maaf minta maaf iya 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 kalau sama manusia harus empat minta maaf iya sekarang yang bisa memaafkan adalah manusia yang kita sakit tersebut betul gitu ya benar banget nah dulu sebelum adanya Islam makanya Nabi sebagai rahmatan alamin kalau orang-orang zaman dulu nih mau potong kambing saya punya kambing kan kalau kita potong sekaligus kan lumayan lah sepuluh kilo belum tentu juga sekali makan tuh habis jadi perlunya apa nih perlu buntutnya mau bikin sop buntut buntutnya aja dulu gitu buntutnya di sop nanti butuh apalagi kaki depannya kaki depannya jadi pincang ini masih dalam keadaan hidup maksudnya dalam keadaan hidup dan sampai saat ini masih ada yang seperti itu masih ada nah di Islam langsung diharamkan oleh agama Islam oleh Rasulullah SAW mengharamkan dan tidak boleh mencontoh bahkan apabila memakan seperti itu makanannya adalah makanan haram haram iya mutlak sebagai bangke mutlak dan tidak boleh dimakan gitu mungkin aduh ya ampun jadi ini ini guys ini renungan ini deep banget maksud gue gini loh nggak hanya yang aku lihat disini ya Bibi ya nggak cuman dari sisi nyiksa ya tadi yang Habib kemukakan di awal itu sangat penting banget di saat ada seseorang maaf siapa aku lupa yang ngasih makan itu hanya tulang yang sisa itu loh umat daripada sahabat daripada Nabiullah SAW nah itu ngasih makan tulang aja berarti kan secara nggak langsung pada saat dia makan dia nggak ada punya hati untuk dia juga butuh aku akan menyisihkan sedikit dari yang bagus untuk dia tapi dia hanya semakan bersih dia hanya kasih sisa itu sampai kena tegoran masih kena tegoran dan disini aku melihat bahwa kita stop dulu nggak usah ngomongin yang meneng-meneng-menyiksa kita ngomongin ada cara ngerawat aja cara ngerawat kita kurang baik aja itu tuh udah bisa ditegur lah ibaratnya ya itu bisa salah apalagi yang namanya kita menyiksa hewan itu jadi aduh nggak tahu ya aku kadang nggak ngerti ya kenapa ini selalu harus terjadi berulang kali gitu dan apakah suatu hal seperti ini akan berhenti atau tidak tapi aku rasa disini kita yang pencinta hewan setidaknya kita harus mengedukasi gitu loh dan ini yang Habib tadi ngasih tahu ini luar biasa banget ya banyak-banyak hal yang yang mungkin gue juga baru tahu yang perlu kalian ketahui bahwa sanksinya itu tegas dan keras sanksinya tegas dan keras tau nggak setiap binatang itu bertaswi kepada Allah SWT dan kelak nih di hari kiamat mereka ini akan menjadi saksi kita Allah menanamkan kebaikan daripada rahmat Allah atas segala sesuatu kepada hewan kita lagi makan ada yang datang kita kasih bagian kita itu dia akan menjadi saksi Allah saya bersaksi ini orang-orang baik gitu seperti itu dan mereka mungkin di dunia kita anggap bahwa dia hewan yang tanpa otak tidak memiliki pikiran tapi ntar di akhirat dia akan bisa menyelamatkan kita benar-benar buktinya apa itu kisah Bani Israel yang seorang wanita diselamati sama seekor anjing anjing yang notabene itu Najasa Mughalaboh Najisnya itu yang super gitu kan nah dia kasih minum anjing itu akhirnya apa diampuni oleh Allah SWT ibaratnya seorang pelacur yang mungkin hidupnya aja itu udah nggak baik udah nggak baik apa seluk-buluk hidupnya nggak baik tiba-tiba dia ngeliat sekor anjing yang haus iya dia berpikir udah kasih ke anjing ini betul satu nah kebayang nggak kita sekarang berpikir kita berbuat begitu banyak kebaikan dalam hidup terus tiba-tiba kita melakukan kesalahan dengan menyiksa hewan misalnya nih gitu ada hewan datang dia lagi mau ngambil makan kita hidup baik-baik aja gitu mengisah kita punya usaha tiba-tiba dia mau ngambil nyuri ikan kita potong kakinya iya atau kita siram dengan air panas kita nggak tahu itu akan seperti apa nanti gitu kan sangsi untuk kita kalau ulama-ulama warak ulama-ulama warak itu yang dia menjaga sedetail mungkin dia itu kalau ngeliat orang mukul hewan aja dia akan membayangkan bahwa di tangannya itu kobaran api neraka kobaran api neraka lalu dia akan menegur dengan tegas ngapain anda itu melakukan ibadah seolah-olah anda itu orang soleh tapi anda mengazab mensiksa daripada makhluk Allah SWT kita ini nggak punya kewajiban kita tidak punya hak untuk menyiksa makhluk-makhluk Allah SWT itu makanya dulu orang tua-orang tua kita kalau kita nabrak kucing kita berhenti kan seperti itu ya itu sebetulnya ngajarin apa akhlak yang ada di dalam diri kita supaya menjadi manusia rahmatan lil'alami seperti itu nah ini kita sekarang kayak kita buat lulucon ya iya lucu-lucuan atau pengen mohon maaf mohon maaf pengen terkenal pengen viral pengen viral seperti itu akhirnya membuat sesuatu yang negatif untuk menjadi bahan pembicaraan lalu ingin menaikkan dirinya na'uzubillah na'uzubillah yang mana dampaknya nggak cuma di dunia bahkan di akhirat sekalipun nanti dampak nah bib ini aku mau nanya nih ya ini terlepas dari kucing ini sekaligus ya misalnya kayak anjing gitu kan memang anjing itu kan memiliki najis ya gitu nah tapi kan ada juga anjing yang nggak dipelihara orang anjing-anjing yang mungkin nggak tahu gimana dia lahir nggak ada yang ngurus atau dibuang lalu dia berkeliaran gitu kan dia berkeliaran dia akan mencari makan gitu ini kita bukan ngomongin anjing liar atau anjing gila ya anjing yang memang tampak pemilik gitu iya hewan-hewan seperti anjing seperti itu pun kalau kita sakitin salah salah iya kan sangat-sangat salah kenapa? kita tidak bisa menghukum apapun dengan kemauan kita karena kita tidak bisa merengut nyawa mereka di dalam islam kita boleh nyembelih kurban kita boleh menyembelih binatang-binatang seperti ayam sapi kerbau kambing ontak tapi juga tidak boleh saat kita ngasah kita tunjukin di depan hewannya atau memotong hewan yang satu di depan hewan yang satu ada tata cara ada tata cara dan asahan pisau tersebut nggak boleh tumpul iya ada tata cara padahal itu memang yang kita bisa makan bisa konsumsi ini yang anjing liar atau binatang apapun yang liar dalam notabene-nya najis ternyata kita mau siksa nggak boleh kita boleh membunuh ular iya kalau memang dia sudah ada di dalam rumah kita dan kita takut kita boleh membunuh ular kita punya option punya pilihan diperbolehkan karena itu kan bahaya iya bahaya tapi tidak boleh membakar ular dalam keadaan hidup-hidup iya 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 kalau kita mau bunuh pun harus bunuh dengan rahmat iya iya bunuh yang memang kalau kita pukul singkat cepat tanpa kita harus menyiksa gitu ya jadi walaupun kita ada orang ada anjing dia merasa wah ini anjing punya najis saya berhak nih buat ngelempar batu sama dia buat pukulin dia buat kejar dia sebenarnya nggak boleh nggak kayak gitu caranya ya betul tidak ada hak kita menghukum makhluk Allah yang lain tidak ada hak sama sekali tidak ada hak jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga di luar sana ya bisa lebih paham untuk satu jangan sakitin hewan udah jelas di sini gitu hukumnya itu udah jelas sanksinya udah jelas tegas gitu bahwa kita sebagai manusia tidak boleh dan nggak berhak untuk menyakiti hewan gitu itu yang pertama dan yang kedua kalau pun kalian punya peliharaan hewan rawatlah sebaik mungkin karena walaupun sekarang mereka nggak bisa berbicara sama kita nggak bisa berbicara dengan menggunakan bahasa mereka tapi nanti seperti Habib bilang mereka akan menjadi saksi tentang apa yang mereka lihat apa yang terjadi dan perilaku kita terhadap mereka gitu dan aduh sedih aku sedih banget gitu ya dengernya aja udah monetes tadi kan sedih banget gitu pas aku ngeliat video itu gimana ya gini loh aku juga bukan manusia yang sempurna kita semua nggak luput dari dosa ada saatnya dulu aku juga pernah nanti aku bikin vlog juga mengenai itu aku dulu sempet nembak burung gitu kan tapi itu masih di usia aku yang belasan yang muda dan aku butuh edukasi gitu kan dan akhirnya setelah aku tahu wah ya ampun aku nggak pernah mau lagi ke namanya misalnya nembak burung yang mana tujuannya juga nggak jelas buat apa sih aku nembak burung waktu itu gitu lebih sebuah unsur ego untuk ah seneng berburu gitu tapi pas aku udah paham dijelasin wah bener-bener nggak mau lagi nah tapi yang aku bilang gitu loh kita semua harus berubah untuk lebih baik kita semua harus belajar untuk lebih baik dan ya semoga kalian hari ini mendapatkan apa ya pelajaran lah gitu dan buat temen-temen juga yang mungkin di luar sana pernah menyiksa hewan taubat lah segeranya mohon ampun taubat dan jangan ulangin lagi dengan harapan insya Allah rahmat datang lagi kepada kalian gitu dan buat temen-temen yang apa baru kepikiran atau apa jangan tolong ya guys tolong banget jangan anggap ringan yang namanya menyiksa hewan ya mereka nggak bisa berbicara mereka nggak bisa melawan tapi mereka akan menjadi nanti saksi terhadap kejahatan kita dan saksinya sangat amat tegas dan menyakitkan Habib thank you so much udah datang kesini thank you banget semoga video ini berguna buat temen-temen semua di luar sana dan mudah-mudahan semua yang nonton tergolong orang-orang yang sayang yang cinta yang care terhadap hewan dan tidak akan menyakiti hewan kecil sekalipun iya thanks for watching guys oh iya dan jangan lupa Habib juga punya youtube channel namanya apa Habib? untuk kucing untuk kucing untuk kucing untuk kucing humorous channel humorous channel memang ada lagi? kalau untuk pribadi nggak punya oke ada dakwah sudah ada ustadz-ustadznya masing-masing nah Habib ini punya humorous channel ya segala sesuatu mengenai kucing di sana ya siapa tau nanti ada tambahan-tambahan juga edukasi itu pasti banyak orang yang pengen dengar dan pengen tonton bisa langsung lihat nih follow disini ini namanya dan juga bisa dilihat di description thank you so much Habib terima kasih banyak and please subscribe thank you